Terbing Koja, yang selalu disebut juga kandang Godzilla, merupakan tempat wisata yang terletak di daerah Kabupaten Tangerang, tepatnya di desa Cirende, Solear, Tangerang, Banten. Terbing Koja merupakan destinasi wisata baru yang kini tengah ramai di perbincangan di kalangan pecinta wisata, terutama warga Tangerang. Dari cerita warga, wisata tebing koja awalnya adalah sebuah galen pasir. Setelah ditinggalkan oleh para penambang karena sudah tidak lagi beroperasi, akhirnya tambang pasir ini dijadikan objek wisata oleh warga sekitar. Di era pandemi seperti sekarang ini, wisatawan tidak perlu takut untuk mengunjungi wisata tebing koja. Karena di daerah ini sudah menerapkan protokol kesehatan yang cukup ketat. Bagi para pengunjung yang datang ke tebing koja, dapat menikmati suasana tebing yang menjulang tinggi dan disuguhkan pemandangan hamparan sawah dengan padi yang menuning. Dan juga terdapat danau-danau kecil di sekitarnya. Tebing koja ini sangat cocok dijadikan sebagai tempat untuk bersuap foto dengan angle-angle yang menarik. Itu dikarenakan tebing koja memiliki banyak tempat untuk berfoto. Tebing koja juga seringkali dijadikan tempat foto priwet oleh wisatawan. Jaraknya yang tidak terlalu jauh dari jalan raya, membuat lokasi wisata tebing koja ini sangat mudah ditemukan oleh para wisatawan. Tapi sayangnya wisata tebing koja ini adalah satu dari sekian destinasi wisata alam di wilayah Kabupaten Tanggerang yang penataannya belum bisa dikelola dengan maksimal. Karena belum adanya perhatian khusus dari pemerintah daerah, membuat area wisata tebing koja ini belum tertata dengan baik. Di tengah proses pembangunan yang sudah menggeliat, seharusnya pemerintah daerah bisa memanfaatkan potensi-potensi yang bisa dijadikan sebagai aset wisata daerah. Meski demikian, tebing koja bisa masuk dalam daftar tujuan liburan Anda karena harga tiketnya yang tergolong murah. Harga tiket masuk tebing koja sebesar Rp3.000 per orang. Selain membayar tiket masuk tebing koja, kamu juga wajib membayar biaya parkir. Bila membawa kendaraan pribadi, tarif parkir kendaraan roda 4 sebesar Rp5.000, sedangkan untuk kendaraan roda 2 sebesar Rp2.000. Nah, untuk teman-teman yang belum pernah ke destinasi wisata tebing koja, kalian wajib banget datang ke sana untuk menikmati kendaraan alamnya.